Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel DDSR 1 kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yang muncul cara membuat halaman web di Microsoft web tapi seperti sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dan like kita lanjutkan ya pertama kita akan membuat nama ya nama nama webnya dulu kita buka aplikasi lokalnya aplikasi lokal untuk membuat web itu same kita pakai M322 selain tersambung kita tekan explorer ya tekan explorer disini untuk menyimpan halaman web itu kita simpan di htdoc ya jadi semuanya halaman semuanya halaman web itu disimpan di htdoc ya lokal host Oke kita buka ini coba kita buat sebuah nama nama webnya ini sudah 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 dibuatkan nama apa nama nama webnya yaitu musik yang disimpan di htdoc dengan jarak membuat folder ya kita sekarang buka buka mode ya kita coba membuat halaman webnya nah ini kita nah ini saya sudah sudah buat ya Nah ini halaman ini misalkan halaman webnya seperti ini ini judulnya ini jenner 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 jenner ini 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 j website, setelah itu kita cari simpannya ada tadi tadi di folder musik tadi folder musik itu ada di pen terus ini musik ini nama website-nya musik kita buka nah berarti website musik nanti ada chrome-nya halaman depannya yaitu halaman depannya seperti ini kita simpan kalau sudah disimpan di musik kita simpan ini sudah menjadi halaman web, kita coba akses cara mengaksesnya yaitu dengan cara kita dibuka di chrome atau perangkat browser lainnya coba tadi nama webnya webnya itu musik ya kita ketikan disini localhost localhost musik nah tidak ada ya jadi apa si web ini sudah dibuka di cover penjelasan tentang cara membuat halaman web dengan dengan menggunakan apa microsoft web semoga video sepatutnya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi kita laman keluarga dengan kita laman kita laman 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 laman